adik adik sebelum kita mulai badannya harus mempersiapkan beberapa hal pertama kita harus siapkan alkitab dan kidung ceria lalu yang kedua periksa perangkat yang akan digunakan seperti internetnya lalu baterainya harus diperhatikan yang ketiga gunakan pakaian rapi dan sopan ya selanjutnya beribadah di gereja yang keempat yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai selamat beribadah adik adik selamat hari minggu bagaimana kabarnya kakak harap kabarnya adik-adik baik-baik saja ya amin Kak Ica bagaimana kabarnya kak luar biasa baik banget Kak Kak Betta gimana nih kabarnya mantep dong Kak nah sebelum kita mulai ibadah mari kita saat teduh saat teduh dimulai saat teduh selesai adik-adik mari kita berdiri menyanyikan Max PA kerja yang mulai latar up pekerja yang melayani sampai ke rosak dunia punjuk dan kasih lagi menyetankan terakhir Kepertama pada Tuhan, kami menuju bentuk dunia Oh betapa hidupkan, kasih sayang tidak mempikirkan Tuhan jadikan kami, bekerja yang takut semia Tuhan jadikan sungkan cerita, oh menawanku ini menirami Dengan semangat mengapsi, tak bisa puji pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kebudayaan Allah Buat diri jam sana, ketidiri pelayan kami Agar dalam perkaraan, Tuhan jadikan kami Dengan semangat mengapsi, tak bisa puji pelayanan Bernyanyi dan bercerita, untuk kemudian Allah Nah adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian Dia harus makin bertambah Ku harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja di sempat, tu di tempat paling terang Bila Yesus dititikan, dan selipnya dititakan Kasihnya berani, semua orang datang kepadanya sekarang Kita harus makin bertambah Ku harus makin berkurang Nama Yesus saja di sempat, tu di tempat paling terang Bila Yesus dititikan, dan selipnya dititakan Masihnya berani, semua orang datang kepadanya sekarang Adik-adik mari kita berdoa Nah kak Betta, kita sekarang mau ngapain nih kak? Kita akan membaca masmur nih kak Nah pembacaan masmur kita ini dibacakan oleh Adik Agnes dari sektor Haleluya Yang menyembuhkan segala penyakitmu Nah adik-adik sebelum memasuki firman Tuhan Mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Propodos yang bagus Ku buka hatiku untuk firmanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya setiap hari Rauh kudus yang manis Tolong aku Menuruti firman Tuhan Rauh kudus yang manis Carikanku Anak Tuhan Anak Tuhan yang manis Pembacaan firman pada hari ini, minggu ini Terambil dari kitab masmur 10 Ayat 17 sampai 22 Kak Rina bacakan ya Adik-adik dengarkan ya Orang kaya suka masuk kerajaan alam Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya Datanglah seorang berlari-lari Mendapatkan dia Dan sambil bertelut di hadapannya Ia bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku berbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan mengurangi hak orang lain Hormatilah Ayahmu dan ibu Lalu kata orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah ketuntik Sejak masa mudahku Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh kasih kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Juallah Apa yang kau miliki Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Melalui pergi dengan sedih Sebab Kanyak hartanya Demikian bacaan firman Tuhan Terpujilah Kristus Haleluya 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 Adik-adik Sebelum Kak Linda Bercerita tentang firman Tuhan Seperti yang kita baca tadi Kita lihat dulu ya Tayangan dari teman-teman kami ya Tentang menurut mereka Pendapat mereka Bagaimana sih orang kaya itu? Apa sih yang disebut orang kaya itu yang bagaimana? Mari kita saksikan ya Menurut Jepina Orang kaya raya itu Seperti apa sih ya? Punya mobil ya punya uang Terus? Ya itu Punya rumah Terus? Ya itu ya Punya motor Oke makasih Pendapatku tentang orang kaya adalah Banyak rumah Banyak mobil Banyak motor Rumah mewah Dan perusahaan dimana-mana Terima kasih Orang kaya raya itu punya uang banyak setelah Bisa beli mobil padus Rumah padus Dan bisa beli apapun Sip Menurutku Menurutku Orang kaya mempunyai Mobil Banak Dan mempunyai uang banyak Dan belanja Yang bagus-bagus Dan makanannya Lesat-lesat Dah Selamat malam Selamat malam Hari ini Mas Yudha mau bercerita tentang Orang kaya adalah orang yang saling menolong menghargai sesama Dan mengasihi dan saling berbagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Menurut saya Orang kaya itu Punya banyak uang Punya harta banyak Bisa belanja apa aja Bisa keluar kemana aja Bisa Tapi hidupnya tidak ada sukacita Shalom Terima kasih Nah adik-adik Kita tadi sudah melihat Bagaimana teman-teman kita ya Teman-teman adik-adik ada siapa tadi Ada adik Sendina Ada adik Cleo Ada adik Esther Adik Yalu Adik Fidel Nah itu mereka mengatakan Orang kaya itu Orang yang punya harta aja Pasti ada deh Mungkin ada yang sama ya Pendapatnya ya Mereka menjelaskan Orang kaya itu Punya Harta yang banyak Oh iya Ini kaya-kaya ya kak Adik punya mobil yang banyak Ada yang bilang Makanya enak-enak kak Ya kan Ada yang nanti adik Felix bilang apa Tadi Orang kaya itu Enak pokoknya Oh Adik Felix juga bilang tadi ya Ada ya di bayangan tadi ya Oke Semuanya itu Mungkin sama dengan Yang kita pikirkan Orang kaya itu Enak ya kak ya Orang kaya itu Kalau mau art aja bisa Mau Pergi kemana aja bisa Hmm Mau Pergi ke luar negeri kak Mau belanja Wah Belanja Mainan yang banyak Mau beli pakaian yang bagus Iya Namanya orang kaya Apa aja bisa ya Karena ngertanya Ba Banyak Ya Seneng ya kak Jadi orang kaya Gimana Kalau misalnya Jadi orang kaya Seneng ya Wah Seneng kak Ya Tentu aja Seneng Jadi orang kaya Siapa bilang Tidak boleh kaya Boleh Makanya Lalu sukses Pada bacaan ini Ada orang kaya Orang sangat kaya Kaya Tapi dia Datang pada doa Yesus Dia tanya Tuhan Aku ini Mau dapat hidup yang ketat Gimana caranya Tuhan Orang kaya ini Salah Salah Rajin Taat Melakukan hukum Taurat Tadi Tadi Dijelaskan Pada ayat yang Ke 19 Apa tadi Tentu kamu mengetahui Tuhan Yesus Tanya ya Apa perintah hukum Taurat Ada yang tahu Jangan apa Iya Jangan membunuh Jangan apa lagi Jangan bersinap Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi Dusa Saksi Dusa Itu apa ya Bohong Jadi Jangan suka terbohong Terus Menghormati Ayah dan Ibu Menghormati Ayah dan Ibu Itu artinya apa Nurul Taat sama Ayah dan Ibu Itu sudah kamu lakukan Belum Nah Badi Yesus bilang Sudah Aku lakukan Semua Sudah Aku lakukan Sejak Aku masih Muda Sejak Aku kecil Wah Bagus Dan Ibu Sudah 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 Melakukan Semuanya Itu Ya Tapi Satu kekurangan Waduh Dede Sudah Berbuat Baik Semua Sudah 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 Dilakukan Tapi Masih Yang Kurang Ini Tuhan Apa Yang Kurang Tuhan Bila Karena Tuhan Sangat Sayang Sama Orang Yang Kaya Ini Dia Kasih Petunjuk Kalau Kamu Mau Mendapatkan Hidup Yang Kepat Pergilah Jual Lah Hertamu Bagikanlah Pada Orang Miskin Maka Engkau Akan Beloleh Harta Di Surga Kemudian Datanglah Kembali Dan Ikutlah Adik Adik Ini Ada Dua Tawaran Harta Di Dunianya Yang Kaya Banyak Berlimpah Punya Perusahaan Dimana Manya Punya Mobil Mewah Rumah Mewah Makan Enak Ditukar Ini Kamu Kasihkan Pada Orang Miskin Kamu Kasih Harta Di Surga Ayo Siapa Yang Mau Pilih Harta Di Surga Atau Harta Di Dunia Ya Tentu Kita Semua Semuanya Pak Ini Adalah Petunjuk Buat Orang Kaya Ini Secara Pribadi Buat Orang Kaya Ini Orang Yang Datang Pada Tuhan Yesus Ini Kalau Kamu Mau Masuk Surga Ya Jual Artang Itu Aku Apa Yang Terjadi Adik Ayo Ayo Waduh Orang Muda Ini Sangat Kecewa Ya Yang 22 Mendengar Perkataan Ia Itu Ia Menjadi Kecewa Lalu Pergi Dengan Sedih Sebab Banyak Artanya Ia Dia Lebih Mencintai Artanya Makanya Dia Sedih Nah Saka Jadi Tuhan Nah Kalau Aku Terkasihkan Orang Miskin Nanti Aku Bagaimana Ada Kekuat Tiran Gak Bisa Menikmati Hidup Enak Lagi Apa Harapan Tuhan Yesus Sebenarnya Adik Tuhan Yesus Berharap Pada Orang Muda Ini Adalah Dia Merelakan Menjual Semua Hartanya Dan Membagikan Kepada Orang Miskin Itu Harapan Tuhan Yesus Merelakan Menjual Semua Hartanya Yang Ada Di Dunia Yang Dimilikinya Yang Tidak Mungkin Dibawa Sampai Mati Tetapi Tuhan Yesus Ingin Memberikan Dia Hidup Yang Tertal Ada Dalam Kehidupan Kita Sebagai Anak Tuhan Kita Harus Mengutamakan Tuhan Yesus Karena Apa Karena Kita Sudah 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 Tuhan Siapa Yang Cinta Tuhan Yesus Angkat Tuhan Iya Semuanya Cinta Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Juga Cinta Sama Adik Jadi Harus Mengutamakan Tuhan Yesus Dalam Hidupan Kita Misalnya Contoh Malam Malam Mau Tidur Sudah Ngantuk Kan Mama Dan Papa Ini Nade Sebelum Tidur Harus Berdoa Iya Siapa Yang Lanjut Berdoa Iya Kita Harus Lanjut Berdoa Karena Itu Kita Bisa Selalu Berbicara Dengan Tuhan Yesus Tuh Cinta Yang Satu Tetap Berdoa Walaupun Ngantuk Tetap Harus Berdoa Itu Namanya Mengutamakan Hubungan Kita Dengan Tuhan Terjadi Dengan Baik Kemudian Misalnya Lakunya Ibadah Nah Ini kan Online Ya Ayo Adik Segera Magi Kita Mau Ibadah Temannya Ajak Ayo Atau Ini 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 Mau Siangan TV RMI Bagus Siangan TV Bagus Adanya Mau Pilih Yang Mana Mau Lihat TV Main HP Atau Ibadah Kita Harus Mau Ibadah Dulu Mengutamakan Tuhan Yesus Di Dalam Kehidupan Kita Bangun Tidur Harus Berdoa Dulu Mau Makan Berdoa Dulu Mau Tidur Mau Tidur Suka Harus Berdoa Dulu Harus Diawali Dengan Doa Dan Ditutup Dengan Doa Adik Orang Kaya Ini Tidak Mau Menjual Karena Menjual Harta Yang Membangkikan Mada Orang Miski Karena Dia Tidak Mengutamakan Cinta Tuhan Yesus Dia Lebih Mencintai Hartanya Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Harus Mengutamakan Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Punya Sesuatu Kita Mau Berbuat Baik Adalah Berita Tuhan Itu Bukan Karena Kita Tapi Karena Tuhan Yang Memampukan Kita Untuk Berbuat Baik Kalau Kita Mau Mengutamakan Tuhan Yesus Makanya Selalu Berdoa Supaya Kita Selalu Dituntun Oleh Tuhan Yesus Oleh Roh Kudus Untuk Selalu Taat Akan Firmannya Mencintai Tuhan Yesus Dan Setia Kepada Tuhan Yesus Bikin Adik-adik Terkecilah Tuhan Yesus Kekal Selama Namanya Amin Adik-adik Adik-adik Kita Ada Aktivitas Buat Adik-adik Yang Masih Senang Ya Adik-adik Kita Menyanyi Adik-adik Menyanyi Bersama Keluarga Bisa Bersama Kakak Bersama Mama Papa Ya Menyanyikan Lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu Nanti Di Video Videonya Lenskip Ya Adik-adik Ya Di Lenskip Videonya Oke Kita Sudah Mendengarkan Firman Tuhan Yang Dibawakan Ndk Inah Maka Dari Itu Kita Merespon Dengan Ikan Ujian Dari Manakah Yesus Itulah Satu Satunya Yesus Yesus Itulah Satu Satunya Penolong Ku Yang Sungguh Dia Menjadi Amat Kembali Akan Kita Semua Oh Oh Alleluia Puji Tuhan Upaku Besar Di Surga Oh Alleluia Puji Tuhan Upaku Besar Di Surga Yesus Itulah Satu Satunya Penolong Yang Sungguh Dia Berjadian Berjadian Sempat Agar Kita Semua Oh Alleluia Puji Tuhan Upaku Besar Di Surga Oh Alleluia Puji Tuhan Upaku Besar Surga Amin Surga And Hadi Kita Telah Mendengarkan Terima Tuhan Mari Kita Berdoa Safa Di Petangan Kebih Mata Mari Kita Berdoa Alah Bapak Kami Yang Berdata Dalam Kerajaan Surga Yang Mulia Yang Kami Sembah Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Terima Kasih Ya Tuhan Atas Firman Yang Boleh Kami Dengar Yang Boleh Anak Anak Mu Dengar Yang Boleh Kami Beritakan Terima Kasih Tuhan Kami Anak Anak Mu Ingin Menjadi Anak Anak Yang Baik Ingin Mengutamakan Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Kami Tuhan Yesus Nomor Satu Dalam Hidup Kami Mau Taat Akan Firman Ya Tuhan Tolong Ya Tuhan Berkati Anak Anak Mu Ini Ya Tuhan Mampukan Kami Anak Anak Mu Ya Tuhan Agar Dapat Melakukan Firman Akan Dapat Berbuat Baik Akan Dapat Taat Akan Firman Taat Kepada Orang Tua Kami Taat Kepada Perintah Orang Tua Kami Taat Kepada Firman Nur Saja Ya Tuhan Kami Ingin Memutamakan Engkau Dalam Kehidupan Kami Ya Tuhan Yesus Torong Ajarlah Kami Anak Anak Mu Ini Ya Tuhan Yesus Untuk Taat Dan Setia Kepada Tuhan Yesus Tidak Tergoda Dengan Godaan Dunia Ya Tuhan Yesus Dengan Mainan Dengan TV Dengan Apa Yang Kami Sukai Tapi Kami Lebih Mengutamakan Engkau Dalam Kehidupan Kami Anak Anak Ya Tuhan Walaupun Kami Masih Kecil Kecil Ya Tuhan Kami Mohon Karena Engkau Adalah Allah Kami Engkau Telah Mampukan Anak Anak Ini Berkatilah Kami Kami Berdoa Untuk Orang Tua Kami Berkatilah Mereka Dalam Pekerjaannya Dalam Mendidik Kami Berikan Hikmat Kepada Kedua Orang Tua Kami Kami Mohon Berikan Kesehatan Kepada Kami Semua Anak Anak Mu Ya Tuhan Yesus Dimanapun Kami Berada Ya Tuhan Mengingat Kondisi Saat Ini Ya Tuhan Yesus Dimana Wabat Corona Dimana Mana Ya Tuhan Kami Mohon Tuhan Lindungilah Kami Jagalah Kami Anak 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 Mu Ya Tuhan Yesus Saat Kami Keluar Rumah Tolong Tuhan Tutup Kumpus Kami Dengan Kuasa Rungu Yang Kudus Ya Tuhan Kami Mohon Pengasih Halu Ya Tuhan Yesus Tolong Kami Ya Tuhan Kiranya Wabat Pandemi Corona Ini Ya Tuhan Segera Berlalui Dari Negeri Kami Ya Tuhan Bahkan Dari Seluruh Dunia Ya Tuhan Tolong Sikirkan Ya Tuhan Karena Kami Tahu Engkau Berkuasa Di Dunia Ini Atas Apapun Yang Terjadi Di Dunia Ini Ya Tuhan Atas Sakit Penyakit Atas Apapun Engkau Berkuasa Ya Tuhan Bahkan Atas Mau Berkuasa Tuhan Yesus Kami Mohon Pengasihan Tuhan Tolonglah Kami Anak 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 Di Sini Ya Tuhan Ya Tuhan Kami Berdoa Untuk Kakak Layan Berkati Mereka Dalam Pelayanannya Berikan Semangat Dan Kesabaran Ya Tuhan Tentu Banyak Sekali Kendala Dalam Masa Masa Ini Kami Harus Menyiapkan Ya Tuhan Tolong Berkatilah Mereka Berikan Kekuatan Ya Tuhan Berikan Hikmat Kepada Mereka Sehingga Mereka Dapat Melakukan Tugasnya Dengan Baik Sehingga Firman Boleh Tetap Kami Dengar Dalam Kedek Keadaan Dan Situasi Apaku Terima Kasih Berkati Bapak Pendeta Kami Berkati Bangsa Dan Negara Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Sudah Mengajar Kami Berdoa Dengan Kanda Doa Kami Ya Dibuduskan Lama Kud Datang Kerajaan Jadilah Kendal Muda Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Sedukupnya Dan Anggun Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetap Dilepaskan Kami Daripada Yang Jangan Tanda Engkau Yang Mempunyai Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemudiaan Sampai Selamat Amin Amin Nah Adikadik Saatnya kita memberikan Persembahan Siapkan dulu dong Persembahannya Sudah disiapkan Sebelum itu Ada Dasar Ayat Persembahan Yang Terambil Dari 2 Korintu 9 Ayat 7 Yang Menyatakan Hendalah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelaan Hatinya Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan Sebab Allah Mengasihi Orang Yang Memberi Dengan Sukacita Sambil Memberikan Persembahan Kita Menyanyikan Ujian Dari Pripadanya Berpul Bersambung Bersambung Beribadanya Segera Hidup-Mu Beribadanya Segera Hidup-Mu Karena Engkau Pemunya Dan Ia pun tuanku Dibadanya segera menghubungu Dibadanya segera pasimu Karena kau mempunyanya Dan Ia pun tuanku Adik-adik, kakak muda untuk berdiri Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita lihat Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Karena kau selalu menyertai kami hingga saat ini ya Tuhan Kami sudah memberikan persembahan Dikatilah agar persembahan ini bisa berguna bagi kerajaanmu Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur Amin Kita akan menutup ibadaman hari ini dengan nyanyikan pujian dengan judul Yesus berbasan Yesus berbasan Terima kasih Tuhan Yesus berbasan Tuhan Yesus berbasan Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi ingat Yesus ada beserta kita dari saat ini sampai selama-lamanya Terimalah berkat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus berbasan Amin Amin Terima kasih Tuhan Yesus berbasan 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 Terima kasih kepada Adi-Adi yang telah mengikuti pada minggu hari ini Terima kasih Tuhan Yesus berbasan Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati